Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara posting jualan pada grup Facebook. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak beberapa tahun lalu, Facebook sudah menyediakan fitur berjualan. Oleh sebab itu, kita jadi lebih mudah untuk menjual barang atau jasa kita di Facebook. Nah, seperti apa cara dan bagaimana caranya supaya tampilan jualan kita terlihat lebih bagus dan menarik perhatian pembeli. Baiklah, kita mulai saja. Pertama, kita buka Facebook. Nah, carilah grup Facebook di mana kamu akan berjualan. Misalnya di sini, ini adalah salah satu grup jual-beli yang ada di kota saya. Nah, sudah berada di halaman muka dari Facebook tersebut, maka langsung saja kita tab apa yang Anda jual. Nah, kolom pertama ini adalah cukup diisi dengan judul. Misalnya, apa yang akan dijual? Misalnya jual. Honda Vario Misalnya seperti itu, Honda Vario Techno 125 Fi, tapi model lama. Untuk harganya, silakan tambahkan saja harganya, sesuai dengan harga yang kamu inginkan. Cukup ketik angkanya saja, tidak usah isi tanda baca atau rupiah. Silakan pilih lokasinya di mana. Misalnya di Pulau Bali, atau di Singeraja. Nah, di sini kita tulis keterangannya secara lengkap, seperti apa kondisi barang, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan seperti apa. Keterangan lainnya kita tambahkan di sini. Oke, karena saya sebelumnya sudah sempat menetik, maka saya langsung saja tempel di sini atau copy paste. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Kondisi motor normal. Tangan pertama, surat-surat lengkap, pajak hidup sampai bulan Maret. Ganti oli rutin di penggiat resmi. Nah, alasan dijual karena mau upgrade ke motor lain. Nah, kekurangannya mungkin motor karena sering dipakai, pasti ada lecet-lecetnya. Untuk modisi lainnya pasti normal. Nah, untuk yang berminat silahkan bisa komen atau inbox di sini, atau bisa juga kirim pesan ke WA, ke nomor tersebut. Ya, sensor 2 digit, 3 digit ya. Nah, untuk menambahkan foto, kalian cukup tap foto. Foto ini sangat penting. Karena dengan foto yang bagus bisa menarik perhatian calon pembeli. Baiklah, akan saya tambahkan beberapa foto. Seperti yang ada di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dari enam foto ini, akan memperlihatkan kondisi motor atau tampilan motor dari beberapa angel. Nah, kita selesai saja sudah memilih enam foto. Nah, dengan demikian, kita tinggal posting berikutnya. Sudah ada beberapa foto berikutnya. Nah, jika kamu ingin posting-postingan ini ke beberapa grup, maka kamu bisa pilih grup yang lain yang ada. Seperti di sini, pekan online buleleng, dan juga pekan online yang lainnya. Atau tempat grup jual beli lainnya. Saya pilih lagi satu. Jika sebelah selesai, silahkan kirim. Nah, dengan demikian, postingan kamu akan segera terlihat di grup tersebut. Dan menunggu untuk calon pembeli bisa berkomentar atau inbox di nomor WA atau akun Facebook kamu langsung. Kita tunggu sebentar sampai postingannya selesai. Nah, seperti inilah tampilan nanti kalau sudah selesai diposting di grup Facebook tersebut. Tampilannya akan menjadi lebih rapi dan lebih bagus untuk dilihat oleh calon pembeli. Ada beberapa foto dan juga ada keterangan yang jelas. Dengan demikian, tidak akan ada yang banyak-banyak tanya kondisinya seperti apa, selesai lengkap, atau apa lagi. Nah, mungkin cukup itu saja kali ini tutorialnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.